Hai sahabat Zodiac AID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang 6 Zodiac paling hoki dan beruntung tanggal 27 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022. Virgo, Libra dan Sagittarius salah satunya. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian Anda bisa klik, gabung, atau join, di sebelah tombol subscribe. Terima kasih, 6 Zodiac paling hoki dan beruntung tanggal 27 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022. Virgo, Libra dan Sagittarius salah satunya. Ada beberapa situasi di sepanjang pekan tanggal 27 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2022 di mana banyak Zodiac perlu menyesuaikan diri. Bisa jadi ada perubahan VB dalam rutinitas, di mana cara lama tidak lagi efektif untuk menutaskan masalah. Ada pertanda bahwa tiap Zodiac perlu meningkatkan kapasitas diri, misalnya di dalam pekerjaan, maka perlu melatih skill dan kemampuan. Di dalam hubungan asmara maka butuh melatih kepercayaan satu sama lain, perlu belajar untuk saling mengimbangi, dan tidak mendominasi satu sama lain. Kunci menaklukkan pekan ini adalah mencoba lebih optimis. Banyak hal baik terjadi melalui mindset positif. Hal ini bisa jadi motivasi bagi semua orang untuk menjalani tahun baru dengan lebih semangat. Berikut 6 Zodiac yang diprediksi paling hoki dan beruntung tanggal 27 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022 versi Mas Agung Zodiac ID. 1. Taurus Taurus diharapkan mau menyikapi situasi secara rasional. Banyak hal tak serta merta jadi mudah. Namun jika Taurus bisa menemukan kuncinya maka situasi akan lebih mudah ditaklukan. Kunci menaklukkan pekan ini adalah dengan menyeimbangkan setiap sisi, apapun fokus utama yang ditekuni. Artinya jika mendapati ada sistem yang tidak stabil, maka segera perbaiki agar stabil seperti sedia kalah. 2. Gemini Ini saatnya Gemini mencoba untuk lebih optimis dan menikmati apa yang jadi milik Gemini. Situasi ini cenderung lebih baik namun Gemini perlu mengawali dari diri sendiri. Jika ingin bahagia, pasang mindset itu di dalam pikiran. Kunci menaklukkan pekan adalah dengan tidak menanamkan prasangka buruk. 3. Virgo Tidak ada yang tidak mungkin. Sepanjang pekan ini Virgo punya banyak peluang untuk mewujudkan hal yang paling utama yang diinginkan. Kuncinya adalah dengan mengendalikan sisi, liat, diri dan hawa nafsu. Ingat, kontrol diri yang baik akan diperlukan sepanjang pekan ini. 4. Libra Sama seperti Gemini Ini saatnya bagi Libra untuk kembali berpikir optimis. Setelah pekan-pekan yang berat, awal tahun ini beban berat perlahan akan terangkat dari pundak Libra. Kuncinya 1. Libra perlu memberi kesempatan pada diri sendiri untuk bahagia. Bisa jadi jalannya dari orang lain atau orang terdekat yang tidak disangka. 5. Scorpio Careful what you wish for Scorpio bisa jadi akan mendapati sejumlah masa di mana kendali akan sampai di tangan Scorpio. Scorpio diharapkan bisa berpikir dengan jernih. Kendali ini akan dibawa kemana? Intinya, Scorpio punya kesempatan untuk kebenaran yang selama ini diinginkan. Kuatkan mental dan hati karena hasilnya bisa tak tertebak. 6. Sagittarius Keseimbangan di dalam hidup adalah satu hal yang perlu diusahakan dengan baik. Dan pekan ini Sagittarius akan menemukan energi positif dari hal ini. Bisa jadi akan ada orang yang membutuhkan bantuan dan wawasan dari Sagittarius. Atau sejumlah situasi akan bisa diatasi berkat Sagittarius. Kuncinya Sagittarius diharapkan punya kebijaksanaan yang tinggi. Beberapa hal cenderung sulit jika hanya dievaluasi dengan logika dan perasaan. Hal ini bisa jadi motivasi bagi semua orang untuk menjalani tahun baru dengan lebih semangat. Berikut 6 Zodiac yang diprediksi paling hoki dan beruntung tanggal 27 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022 versi Mas Agung Zodiac ID. 1. Taurus Taurus diharapkan mau menyikapi situasi secara rasional. Banyak hal tak serta merta jadi mudah. Namun jika Taurus bisa menemukan kuncinya maka situasi akan lebih mudah ditaklukkan. Kunci menaklukkan pekan ini adalah dengan menyeimbangkan setiap sisi, apapun fokus utama yang ditekuni. Artinya jika mendapati ada sistem yang tidak stabil, maka segera perbaiki agar stabil seperti sedia kalas. 2. Gemini Ini saatnya Gemini mencoba untuk lebih optimis dan menikmati apa yang jadi milik Gemini. Situasi ini cenderung lebih baik namun Gemini perlu mengawali dari diri sendiri. Jika ingin bahagia, pasang mindset itu di dalam pikiran. Kunci menaklukkan pekan adalah dengan tidak menanamkan prasangka buruk. 3. Virgo Tidak ada yang tidak mungkin. Sepanjang pekan ini Virgo punya banyak peluang untuk mewujudkan hal yang paling utama yang diinginkan. Kuncinya adalah dengan mengendalikan sisi, liar, diri dan hawa nafsu. Ingat, kontrol diri yang baik akan diperlukan sepanjang pekan ini. 4. Libra Sama seperti Gemini Ini saatnya bagi Libra untuk kembali berpikir optimis. Setelah pekan-pekan yang berat, awal tahun ini beban berat perlahan akan terangkat dari pundak Libra. Kuncinya 1. Libra perlu memberi kesempatan pada diri sendiri untuk bahagia. Bisa jadi jalannya dari orang lain atau orang terdekat yang tidak disangka. 5. Scorpio Careerful what you wish for Scorpio bisa jadi akan mendapati sejumlah masa di mana kendali akan sampai di tangan Scorpio. Scorpio diharapkan bisa berpikir dengan jernih, kendali ini akan dibawa kemana? Intinya, Scorpio punya kesempatan untuk kebenaran yang selama ini diinginkan. Kuatkan mental dan hati karena hasilnya bisa tak tertebab. 6. Sagittarius Keseimbangan di dalam hidup adalah satu hal yang perlu diusahakan dengan baik. Dan pekan ini Sagittarius akan menemukan energi positif dari hal ini. Bisa jadi akan ada orang yang membutuhkan bantuan dan wawasan dari Sagittarius. Atau sejumlah situasi akan bisa diatasi berkat Sagittarius. Kuncinya Sagittarius diharapkan punya kebijaksanaan yang tinggi. Beberapa hal cenderung sulit jika hanya dievaluasi dengan logika dan perasaan. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang 6 Zodiac paling hoki dan beruntung tanggal 27 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022. Virgo, Libra dan Sagittarius salah satunya. Dan untuk Zodiac lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan Dupa Gaharu. Dupa Gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia. Dan dibuat menyerupai Dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif. Dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan Dupa Sanchi Tagaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih, baiklah sahabat. Itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021. Juga informasi unik menarik tentang 6 Zodiac paling hoki dan beruntung tanggal 27 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022. Virgo, Libra dan Sagittarius salah satunya. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!